Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Stefan Sandy, dan pada kali ini guys kita tidak akan memenangkan game dahulu guys. Kita akan istirahat sejenak dahulu, dan kali ini guys gue ingin iseng-iseng guys, yaitu untuk mencoba untuk membuat game sederhana guys. Dari menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah ini termasuk konten random, kan awalnya itu gue utamanya itu adalah konten gaming guys, yaitu Senin, Rabu, Jumat. Dan hari ini adalah konten untuk konten random guys, dimana gue ingin sekali untuk mereview, sesekali untuk review lah, supaya gak lupa guys untuk coding-coding guys. Nah pada kali ini guys, gue kan tertarik untuk coding di bagian website ya, ada namanya HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah pada kali ini guys, gue akan mencoba untuk membuat game sederhana guys, yaitu game debak angka. Jadi gamenya sini sederhana sekali guys, dimana komputer akan memilih sebuah angka, dari 1 sampai 10. Dan disini kita harus menembak angka tersebut. Jadi angkanya itu, kita dibeli kesempatan untuk 3 kali untuk menembak angka tersebut, jadi kayaknya seperti ini guys. Nah ini dia adalah layar dari gamenya gue ya, gue has the number 1 sampai 10. Jadi misalnya kalau gue, disini ada 3 kali kesempatan ya, misalnya gue input angkanya 5. Ternyata komputer itu punya nilainya lebih besar guys, berarti dia misalnya, masih 7. Lebih kecil, pasti 6. Yes, menang guys. Jadi disini, komputernya nembaknya 6, dan gue 6 guys. Jadi gue harusnya nembak, dan disini gue gak bisa mini lagi guys, gak bisa mini lagi guys. Oke, jadi sekitar seperti itu guys, gamenya guys. Dan disini gue akan kasih lihat ke kalian bagaimana cara untuk membuatnya guys. Jadi kita buat dulu HTML-nya dulu, HTML-nya dulu kita buat. Kita hubungin ke stasi CSS-nya sama script-nya ya, src. Kenapa script-nya tanda di bawah sini ya, di dalam body. Karena kita mau nih supaya dia itu ngebaca semua dulu. Dia nge-load semua file dulu, nge-load semua dokumen-nya, baru kita jalanin script-nya. Supaya tidak ada yang termis, yang terlewatkan. Karena kan kalau script ini, kita ngambil tuh class-class-nya ya. Class-class-nya ini kita ambil disini. Jadi kalau misalnya script-nya ini kita taruh di tengah-tengah sini, dia gak bakal kebaca guys. Dia gak bakal kenal class-class-nya itu apa. Class-class-nya itu apa dia gak bakal kenal. Oke guys. Jadi disini kita udah buat HTML-nya. HTML ada container ya, container gini ya. Container. Container itu pemungkus semuanya ya. Pemungkus semuanya. Ada titelnya, page number, komputer yang ada tanya ini. Tanya ini. Terus juga ada text. Ini input-nya berarti disini ya. Ini input nih. Terus result-nya ini. Nah, kalau misalnya CSS-nya gue matiin. Kayak misalnya ini kosong ya CSS-nya. Dia hasilnya kayak gini guys. Jadi gue masih pake CSS-nya guys. Supaya hasilnya bagus ya. Jadi kita pake CSS-nya. Hasilnya kayak gini guys. Tadah. Mantap kan. Ya CSS-nya sederhana banget sih. Gini doang sih. Sama dia tuh bisa gini guys. Responsif gitu kan. Mantap. Itu karena gue tambahin disininya itu. Max with. Sama max with. Jadi dia kayak selalu ikutin terus. Nah, walaupun kita penek-pendekin kan. Oke. Sekarang kita main di logika-nya. Jadi kalau HTML itu kerangkanya. CSS itu adalah desain-nya. Nah, script ini adalah logika dari gamenya. Jadi kita mau pasang logika apa nih. Misalnya kalau kita klik tombol apa. Dia ngelakuin apa gitu. Nah, sekarang gue akan coba nyelasin guys. Jadi ada yang namanya. Kita mau cari dulu nih. Misalnya container kirim ya. Kirim. Jadi. Di sini kita mau ambil guys. Kirim itu kan namanya ini. Tombol ya. Tombol ini kita mau simpen guys. Di variable namanya kirim. Yang input juga. Kalau mempert juga. Result itu yang hasilnya guys. Hasilnya tuh yang bakal disini guys. Nah, ini result namanya result. Ada kontelnya 2. Kontelnya 2 ini kayak misalnya ini tuh buat. Ini deh. Kesempatan. Nah, konfirmasi itu. Kayaknya ini gue gak pake deh konfirmasi ya. Nah, ini gue gak pake. Ini gue lapos aja ya. Ya, konfirmasi itu gue gak pake sekali. Disini. Gak jadi. Pake. Oke. Nah, disini adalah komputer ini dulu guys. Jadi pas awal-awal. Awal-awal halaman itu kan. Dia pasti memilih dulu guys. Jadi dia pas gue di-press ini. Jadi sebenernya tuh udah ada jawaban ya guys. Disini guys. Dia ada jawabannya. Jadi kalau misalnya gue disini console.log.computer. Nah, misalnya gue di-press ya. Dan gue kayak inspect. Kalau gue ke console. Nah, dia jawabannya tuh 4. Jadi misalnya gue milih 4. Anda menang. Ngacet, ngacet. Oke guys. Ya, gila-gila. Setidaknya guys. Gimana ya guys. Oke guys. Ini gue bakal jasin ke function ya. Oke, pertama ini dulu deh. Pertama kita kesini dulu. Terus ke function ya. Jadi gue mau si kirim ini. Jadi kan kita ada nangkep button-nya. Namanya kelasnya tuh kirim. Jadi ini bacanya itu kita mau ambil guys. Kirim. Kelas kirim yang ada di kelas container. Jadi kirim. Mana kirim? Kirim yang ada di kelas container. Jadi kita ambil ini guys. Kita ambil apa? Button-nya ini ya. Kita simpen di variable namanya kirim. Nah. Kirim ini. Kita pake namanya .add event. Jadi kalau kita klik. Kita klik. Dia ngapain? Dia ngajain ini. Nah berarti dia. Dia ngajain ini guys. Kalau kita klik guys. Jadi kalau kita klik. Jadi dia input. Hasilnya tuh kita tampung guys. Input.value. Jadi input ini kita ambil dulu guys. Inputnya. Yang buat ini tuh yang ini guys. Nah ini dia inputnya. Jadi input ini. Itu kita ambil guys. Kita tangkep. Ini dia kita tangkep. Kita tangkep. Kita ambil nilainya. Nah. Kita ambil nilainya. Sama juga kita ambil nilainya si komputer. Nah ini dia. Nilainya komputer tuh kita ambil. Nah setelah itu. Kita jalanin fungsinya. Fungsinya tuh isinya kayak gini. Jadi ada kalau menang. Sama kalau kalah. Nah kalau menang itu. Rule-nya adalah. Jadi misalnya player. Player ini kan tadi kita isi itu namanya tuh input.value. Jadi yang kita input ini dia. Jadi sebagai player ya disini ya. Jadi kalau komputer ini. Dia itu komputer disini ya. Jadi kalau misalnya nilainya si kita ini. Kita input ini. Player. Sama dengan komputer. Itu. Resultnya. Result.style.colournya itu gue pasang green guys. Nah result ini apa? Result itu yang ini guys. Yang di bawah sini ya. Jadi gue pasang green. Awalnya itu kan dia. Cuman. Hitam doang ya. Cuman warna hitam guys. Cuman warna hitam. Nah ini ya guys. Result ini sebenernya kosong doang kan. Kosong doang kan. Jadi itu warnanya. Warnanya cuman hitam. Terus gak ada apa-apa. Nah disini guys. Jadi kalau misalnya gue menang. Gue bakal setting dia. Result itu. Warnanya tuh green. Warna hijau. Lalu. Hinalah temen ini kayak isinya. Jadi kan isinya kosong kan. Nih gak ada apa-apa kan isinya kan. Jadi kalau menang ini. Isinya gue input. Jadi kayak gini. Jadi selamat anda menang. Selamat anda menang. Sebenernya ini awalnya kosong. Jadi kalau dia menang. Gue jalanin dia. Lembain warna jadi hijau. Terus sama. Ubah textnya. Jadi kayak gini. Terus. Si komputer juga gue ubah guys. Kalau komputer ini. Dia itu yang ini guys. Nah ini guys. Yang tanda tanya. Nah. Pas gue menang. Gue mau tunjukin. Eh gue mau. Si komputer ini. Dia bisa nunjukin hasilnya juga. Jadi gue nunjukin hasil gue. Terus dia juga nunjukin hasil dia. Jadi komputer ini. Gue setting guys. Isinya itu sama dengan komputer. Nah. Jadi. Yang tadinya tanda tanya 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 ini. Dia bakal berubah isinya menjadi. Komputer. Jadi hasilnya kayak gini guys. Nah berubah kan. Itulah fungsinya dari dot ke HTML. Jadi dia mengubah isi dari tag. HTML. Isi dari element gitu loh. Lalu setelah itu. Gue mau nih. Gue mau. Dia gak bisa input lagi guys. Ini kalau misalnya gue hapus. Ya. Misalnya gue hapus ya. Gue hapus. Console.log.computer. Itu buat ngecek ya. Hasilnya apa. Kalau nggak gue gak tau. Maksudnya nge-nge-nge waktu dulu. Oke. Disini. 9 ya. 9. Nah. Kalau gue gak pasang disable guys. Gue bisa ganti-ganti lagi guys. Itu kan gak asik guys. Jadi gue mesti. Apa tuh. Pasangnya tuh guys. Jadi gue mau inputnya itu. Input. Input. Apa tadi? Dot set attribute. Dot set attribute. Disable sama dengan true. Gue mau inputnya itu disable ya. Ya. Disable. Sama dengan true. Nah. Jadi disini. Kan 5 kan. Kalau gue submit. Oh salah salah salah. Input.set attribute. Disable sama dengan true. Nah ini guys. Disable ya. Disable. Nah. Jadi gak bakal bisa isi lagi guys. Gue mau kayak gitu guys. Nah. Itu kalau misalnya menang guys. Kalau misalnya kalah guys. Nah. Ini gue kasih kesempatan dia guys. Kalau ngasih dia kesempatan. Dia gini nih. Tapi kalau dia gak ada kesempatan. Berarti dia kalah ya. Fix. Kalah. Berarti kalau gak ada kesempatan itu. Misalnya dengan kesempatan yang habis nih. Misalnya ini ya. 222. Nah. Mafanda kalah. Berarti kesempatannya habis tuh. Berarti kalau if kontennya itu. Udah gak ada guys. Kontennya itu udah gak ada ya. Udah sama dengan 0. Berarti dia bakalan ini. Kirimnya ini gue ubah. Jadi submit doang. Kirim itu tombolnya ya. Tombolnya itu. Terus ananya gue ubah. Nah. Jadi submit doang. Terus juga result.style.colournya jadi red. Jadi disini jadi red. Terus. Isinya juga. Maaf anda kalah. Terus kalau MP-nya. Hasilin hasilnya. Disini. Terus input set of input-nya. Disable. Nah. Jadi gak bisa di klik ya. Dan. Return. Return. Return ini untuk keluar dari function. Nah gitu ya. Nah. Kalau misalnya dia ada kesempatan. Misalnya kayak gini guys. 2 ya. Ada kesempatan kali ya. Nah dia itu. Awalnya karena konten itu 2. Berarti kesempatannya ada 2 ya. Jadi kalau misalnya yang lebih besar dari 2. Lebih besar dari 0. Dia bakal di min-min. Berarti disini. Dia bakal dikurangin guys. Bakal kurangin jadi. 2 ya. Iya. Buka kurangin 1. Jadi 1. Tapi disini. Dikirim tombol kirim ini. Gue tambahin 1. Jadi kayak cuman. 4 cantik doang. 4 cantik. Nah misalnya gini kan. Jadi kan dia. Konten ini masih 2. Lalu cek. Konten tinggal 1. Keputus lagi. Konten 0. Nah. Konten yang 0 ini. Kalau misalnya gue input lagi ya. Berarti gue masuk lagi disini kan. Kalau hasilnya salah. Maka dia kesini guys. Tapi kalau hasilnya masih bener nih. Dia bakal kesini. Kok bucet lagi. Ternyata. Begininya udah abis nih. Kesempatannya nih. Berarti dia kesini. Jadi kita seperti itu guys. Ada kirim dalam HTML. Ini buat isinya ya. Isinya gue ubah. Sama gini. Kalau misalnya komputernya bisa dari player. Jadi kayak tadi. Misalnya. 2. 3. Nah dia kan lebih kecil kan. Jadi disini buat mandingin. Jadi misalnya player ini lebih kecil dari. Si komputer. Yang player ini lebih gede. Dia bakal kesini. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah. Kira-kira seperti itu guys. Cara kerjanya dari game. Tebak angka ini ya. Ini kayak gue. Kalau gue gambar gampang. Gue ubah aja. Jadi ini 3 aja. Nah jadi kayak gini guys. Bagiknya ya. Jadi kan misalnya disini. Konten 3. Awalnya itu 3 guys. Jadi pas pertama masukin nih. Misalnya gue salah masukin ya. Gue salah masukin. Nah berarti kan dia itu 3 kan disini guys. Jadi dia. 3 itu. Bisa sama dengan 2. Iya kan. Berarti dia disini. Berarti sekarang. Tinggal 2. Kalau gue input lagi. Kalau gue salah lagi. Dia masuk lagi disini. Karena 2 itu bisa sama dengan 2. Jadi sekarang. Kontennya ini berarti 1. Nah. Tinggal 1. Jadi disini. Kita coba cek dulu. Kita gini. Nah tinggal 1. Misalnya tinggal 1 nih. Kalau misalnya. Gue masukin lagi. Nah. Kalau gue masukin lagi. Kalau gue misalnya salah. Itu dia gak bakal ada kesempatan lagi guys. Gak bakal ada kayak gini lagi. Gak bakal ada cek-cek lagi. Jadi dia bakal kesini. Langsung masuk ke fix salah. Kayak gini guys. Misalnya gini kan. Nah. Berarti dia akan langsung. Langsung kesini. Kalau itu berarti. Kesempatannya udah abis. Jadi kasih gini itu udah abis. Berarti dia langsung masuk kesitu. Ke tempat yang salah. Nah ya guys. Seperti itu guys. Logik aja guys. Untuk game ini ya. Dan sekarang gue mau coba guys. Mainkan guys. Sebanyak 5 kali guys. Apakah gue bisa mendebak guys. Tanpa menggunakan cheat ya konsol ini. Oke kita mainkan guys. 1 sampai 10. Misalnya. 4 deh. 4. Langsung menang. Oke kita defense lagi. Misalnya. 2 ya. Bilannya lagi besar. 4. Menang lagi 4. Lalu gue defense lagi. Misalnya. 4 lagi. 7. 9. Oh menang lagi guys. Nah ternyata gitu guys. Game ya guys. Sederhana ya guys. Dan. Kira kalian sampai di dulu guys. Untuk video kali ini. Mengenai bagaimana cara untuk membuat game. Tebak angka. Dan sini kita menggunakan. HTML. CSS. Jangan javascript. Untuk membuat game. Tebak angka ini. Yaitu 1 sampai 10. Dan kira seperti itu guys. Untuk video kali ini. Jika kalian ingin bertanya. Mengenai video ini. Boleh tinggalkan komentar. Di kolom komentar. Atau kalian yang masih-masih bingung gitu. Mengenai game ini. Boleh. Untuk bertanya di kolom komentar. Atau bisa juga kalian. Ke blog gue. Nah. Ke blog gue itu. Yang ada gue. Ada di deskripsi ya. Blognya itu ada di deskripsi. Dan disitu. Bakal ada. Gue bagikan. Dan search code-nya. Di blog gue itu. Di blog. Spot gue itu. Di streamer. Di blog. Gue bakal bagikan ini. Search code-nya. Disitu. Kalian bisa juga komentar disitu sih. Kalau misalnya ingin bertanya-tanya. Mengenai game. Tebak angka ini. Dan kayak seperti ini. Jadi dulu guys. Untuk game. Kali ini. Untuk video kali ini. Jangan lupa lagi di like. Comment. Dan subscribe. Nanti gue akan. Membuat game lain sederhana lagi. Game sederhana lain. Yang menarik. Untuk gue bagikan kepada kalian. Jangan lupa lagi di like. Comment. Subscribe. Dadah. Sub indo by broth3rmax